Haleluya, haleluya. Semua diberkati, salah tiga diberkati. Amin. Coba lihat wajah kanannya, kirinya. Ini wajah-wajah yang diberkati. Haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa. Sejak pagi hari tadi kira-kira berkat apa yang saudara alami dari Tuhan. Siang ada, sore ini juga ada. Selalu ada, katakan amin. Ya. Tadi pagi saya bangun pagi setengah lima. Lalu setengah enam saya ke kandang. Salah satu domba saya beranak dua. Tanpa ada pertolongan. Jadi waktu saya sampai ke kandang sudah anaknya sudah mulai berjalan. Ya tinggal kami bantu sampai dapat susu pertama berarti aman. Ya siang ada, sore ada dan selalu ada. Selalu diberkati. Amin. Dan salah satu doa yang saya ucapkan untuk domba-domba saya adalah begini. Tuhan, seperti engkau memberkati dombanya Yaakob, berkatilah domba-domba hambamu ini. Seterhana. Baik, topik hari ini kita akan berbicara tentang berjalan bersama Kristus. Sama-sama katakan, berjalan bersama Kristus. Kita akan belajar seorang tokoh yang orang dari luar Israel. Saat dia berjalan dengan Kristus, maka ini hal-hal yang dia alami. Dikatakan dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 13 bahwa, oh ini kita baca sama-sama. Satu, tiga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti engkau percaya. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada seorang perwira, apakah betul-betul terjadi? Terjadi. Bayangkan sekarang bahwa, sebagaimana Tuhan sedang berdiri di depan perwira ini. Sekarang ini, sore ini, Tuhan sedang berdiri di depanmu. Dan Tuhan berkata kepada setiap kita, pria, wanita, anak-anak, orang tua. Tuhan sedang berkata yang sama. Nah, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Amin. Pulanglah nanti dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maksudnya begini, kalau hari-hari ini, minggu-minggu ini, Tuhan sedang berbicara sesuatu kepada Bapak Ibu. Dan serasanya kok enggak mungkin. Tapi sore ini Tuhan ingin meyakinkan bahwa itu mungkin. Makanya Yesus berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Katakan amin. Pernah sekali waktu saya habis ibadah, lalu saya memperkatakan perkataan begini. Ada salah satu pelayan Tuhan sore ini, yang dalam waktu dekat Anda akan menemukan jodohmu dan segera akan menikah. Lalu salah satu WL kami waktu itu tanya begini, Pak itu kira-kira saya itu bukan ya. Kalau you ragu-ragu itu bukan. Lalu ada satu datang ke saya oleh Pak Agus waktu itu Pak ini Mas Saiful mau minta didoakan Pak. Loh kenapa? Loh Bapak tadi katanya menurut Mas Saiful, Bapak mengatakan Mas Saiful akan menikah. Padahal saya tidak mengatakan kalimat ada kata Mas Saiful, enggak ada. Mas Saiful ini adalah shaman kami, karena ini baru dirintis zaman itu, belum punya shaman yang jemaat, belum ada. Jadi shaman dari luar kita impor ke dalam. Saya bilang gini, kalau Mas Saiful tadi merasa mendengar suara itu, betul akan terjadi. Bulan berikutnya Mas Saiful ketemu jodohnya, padahal Mas Saiful waktu itu masih di perhutan itu masih magang. Tapi ada seorang wanita yang yakin bahwa pemuda yang magang di perhutani ini kelak akan kerja di perhutani, lalu menikah dengan orang ini. Maksud saya adalah, jika Tuhan berkata sesuatu dalam hidup kita, tugas kita tinggal yakin dan percaya. Amin. Sebab yang bicara Tuhan, kalau yang bicara orang yang sering mengecewakan kita, mungkin kita tidak layak untuk mempercayainya. Tetapi kalau Tuhan Yesus yang bicara, maka ini betul-betul akan terjadi. Klik berikutnya kita akan lihat tentang, tentang mengapa perwira ini memilih berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan lihat ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, mengapa perwira ini memilih berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab sebagai seorang yang non-Israel, dia memiliki Tuhan Allah sendiri. Kita baca ini sama-sama. Satu, tiga. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira, mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita. Alasan pertama mengapa perwira ini memilih berjalan bersama Yesus. Karena perwira ini sudah mendengar tentang Yesus adalah Tuhan yang selalu menyembuhkan. Nabi yang selalu menyembuhkan. Mesias yang selalu menyembuhkan. Di Israel sudah terbiasa banyak Nabi. Tetapi Nabi yang melakukan kesembuhan terus menerus. Hari demi hari selalu ada orang sembuh. Nabi inilah satu-satunya. Nabi yang lain juga melakukan perkara-perkara yang besar. Tetapi tidak intensitasnya tidak seperti Yesus. Jadi kalau hari ini kita sadar bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Maka waktu kita bergumul dengan sakit-penyakit, teman kita bergumul dengan sakit-penyakit. Solusi siapa? Solusinya adalah Yesus. Katakan amin. Saat kita bertemu Yesus dengan kuasa Tuhan Yesus bukan berarti tidak perlu rumah sakit, tidak perlu dokter, bukan itu. Keahlian dalam bidang tabib, keahlian dalam bidang obat-obatan itu berkat Tuhan sejak dulu kalah sampai hari ini. Kita tidak menyebelikan semuanya. Tuhan bisa pakai apa saja dan kapan saja, dimana saja. Tetapi sumbernya adalah Tuhan Yesus. Dan hari ini kita memiliki Tuhan kita yang sanggup menyembuhkan. Sehingga solusinya adalah saat kita bergumul dengan sakit dan penyakit, Tuhan Yesus solusinya. Apalagi kalau semua cara sudah tidak bisa menyembuhkan, maka solusi terakhir, Yesus. Unik kadang-kadang. Karena saya ini banyak terlibat dalam pelayanan orang sakit. Kemudian saya juga pendeta rumah sakit. Selalu intensitas bertemu dengan pasien itu agak-agak sering. Dan cara Tuhan menyembuhkan beraneka cara. Pernah sekali waktu orang ketemu sama saya gini, Pak. Kalau Pak Tuhan bisa menyembuhkan saya, saya akan jadi orang Kristen. Oh ya? Betul. Kalau kamu sembuh, kamu jadi Kristen. Baik. Mau syaratnya? Mau Pak. Ini sudah didoakan oleh hamba Tuhan berkali-kali. Syaratnya adalah mulai besok pagi, jam 5 pagi, kita doa pagi. Hari apa saja, Pak? Tiap hari. Berapa lama, Pak? Sampai sembuh. Saya bilang gitu. Kita doa pagi hari pertama, hari kedua, seminggu, dua minggu kemudian. Bangun tidur. Bapak itu kan biasa ngecek kakinya karena sudah lubang. Kakinya sudah lubang karena gula darahnya tinggi. Hari itu kering. Sehingga habis doa pagi, Bapak ini sudah lama tidak bisa turun ke lantai satu. Ya Pak, saya ingin turun ke lantai satu dan saya tidak mau pakai lama-lama, langsung saya minta dibaptis juga hari ini. Uh, saya gak mau ganti nih Pak. Gini aja Pak, sebelum baptis ini Bapak tak pinjemi celana, tak pinjemi semuanya, nanti pulang dengan baju yang sama. Oke siap, kita baptis. Gak pakai lama. Saya pikir kalau besok berubah, ini bahaya. Artinya begini, Tuhan tidak pernah menggunakan cara yang sama. Selalu ada hikmat ilahi, ada cara-cara yang dilupakai. Pernah juga kami melayani seorang pasien, dia pulang dari Singapura, tapi tetap hasil operasinya tidak maksimal. Waktu itu saya ngajak istri saya, lalu kita karena dia bukan orang Kristen, maka doanya begini, ditulis sama istri saya begini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, timbulkan imanku untuk mempercayai bahwa engkau menyembuhkan aku. Itu doanya. Dan ternyata doa itu diucapkan Bapak ini dan istrinya, tiap pagi sore, pagi sore, pagi sore. Tiga bulan kemudian, saya kaget ketemu Bapak ini di ruang baptisan. Loh Pak Ferry kok ada di sini? Ya Pak, saya mau baptis Pak. Saya lupa lapor Pak Tulus kalau saya sudah jadi Kristen. Oh iya? Ya, karena dia berjumpa dengan Yesus dan dia ngalami kesembuhan, akhirnya ambil keputusan. Saya belum mengadakan PI, belum, belum, belum. Saya hanya baru memperkenalkan Yesus. Tapi Tuhan sudah menyembuhkan saat dia sembuh, maka dia tidak pakai lama. Dan Bapak ini setelah jadi Kristen, cara dia persepuluhan ekstrim. Karena dia punya usaha itu ngitung labahnya tiap Sabtu sore. Jadi setiap minggu Bapak ini persepuluhan. Keren Bapak, teman-temannya yang dulu sudah Kristen lebih awal. Artinya apa? Tuhan bisa menyembuhkan siapa saja, kapan saja, dengan penyakit apa saja. Dulu hari ini sampai selama-lamanya. Dan inilah yang diketahui oleh seorang perwira bahwa dia sudah mengerti bahwa, dia sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus penyembuh. Bisiki sebelahmu. Tuhan Yesus penyembuh. Jangan sampai sudah lupa saking lamanya gitu loh. Kita sudah biasa sebut Yesus, tapi waktu sakit kadang-kadang bisa lupa loh. Ada beberapa orang Kristen sakit itu yang diingat dukun. Bayangkan. Begitu patah tulang yang diingat, sanggal putung, itu dalam kondisi kritis begitu. Makanya kadang-kadang ada orang yang tanya, Pak kita ini orang Kristen Pak, nganter ke dukun, temannya ke dukun itu boleh gak Pak? Bukan masalah boleh atau tidak, sejak kamu nganter kamu tahu alamatnya. Suatu kali waktu dalam kondisi terpepet-kepepet gitu, pasti yuk ke sana. Kecuali saudara ke dukun, itu dengan motif yang berbeda. Saya pernah nganter kakak saya ke dukun, begitu saya nganter, hari itu dukun gak bisa praktek. Minggu depan saya nganter lagi, gak bisa praktek dukun itu. Lalu dukunnya berkata sama kakak saya bahwa, mas lain kali kalau kesini sendiri saja nge. Jangan berdua, mungkin dia ngerti saya siapa, mungkin. Apa rasalah gitu kira-kira sebagai seorang dukun. Gak bisa praktek gara-gara saya datang. Waktu itu saya memang sengaja sedikit menguji, kira-kira kalau saya berhadapan dengan dukun itu seperti apa. Tuhan Yesus penyembuh, jangan cari solusi lain, manakala kita berhubungan berhadapan menghadapi sakit-penyakit. Amin. Perhatikan apa yang dikatakan dalam kitab amsal pasal yang ke klik birgonya. Pasal yang ke 1 ayat 15. Baiklah orang bijak mendengarkan, mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpergantian memperoleh bahan pertimbangan. Sebagai seorang perwira, ternyata dia memiliki banyak hal yang bisa didengar dan ilmunya juga bertambah. Termasuk ilmu kristologinya bertambah. Sehingga manakala anak buahnya sakit. Dia cari Tuhan Yesus. Makanya penting banyak belajar. Jangan pura-pura sudah tahu, jangan sok tahu. Terus belajar, belajar, dan terus belajar. Sekarang ini saya sudah memasuki umur 57. Saya masih belajar, saya masih kuliah online di Cohen University. Untuk apa Pak? Belajar. Bukan untuk gelarnya. Gelar PhD dalam bidang Islamologi saya sudah punya. Gelar DTH dalam bidang teologi saya sudah punya. Tetapi saya juga mau belajar terus, belajar terus, dan belajar. Apalagi bisa online. Sehingga dapat ilmu dari negeri lain secara online. Bayarnya murah lagi. Saya dapat biasiswa 90 persen. Jadi tiap bulan hanya bayar 10 persen. Tidak ada program doktoral, tiap bulan cuma bayar 10 persen. Selain di Cohen University. Yang mahal nanti wisudanya. Karena wisudanya mesti ke Korea. Jadi biaya kuliah sama biaya wisuda mahal biaya wisuda malah. Jadi jemaat betani baiklah mendengar dan menampai ilmu. Dan baiklah jemaat betani memiliki pengertian untuk memperoleh bahan pertimbangan. Inilah yang dimiliki seorang perwira. Belajar dan terus belajar. Tambah ilmu, tambah ilmu, tambah pengalaman, tambah pengalaman. Sebab suatu hari itu sangat dibutuhkan. Yang kedua kita akan melihat mengapa perwira ini memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena perwira ini memiliki iman. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkan. Waktu perwira ini meminta Yesus menyembuhkan anak buahnya. Yesus menjanjikan akan datang ke rumahnya. Tetapi, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini betul-betul iman yang luar biasa. Sampai Yesus berkata bahwa iman seperti ini tidak pernah didapati di tengah-tengah pemuritan-pemuritan di Israel selama ini. Dari mana punya iman perwira ini? Klik berikutnya kita lihat bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Artinya gini, berarti perwira ini sudah berkali-kali mendengar, melihat, mungkin menyaksikan siapa dan apa tentang Tuhan Yesus. Dan dikatakan dalam Ibrani sebelah saya satu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun dia tidak bisa melihat, tetapi perwira ini mempercayai bahwa kalau Yesus bicara saja, pasti hambanya di rumah sana sembuh. Ini iman yang luar biasa dan iman yang melebihi pemuritan-pemuritan yang selama ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Saya rindu supaya jemaah Tuhan, iman kita makin hari makin bertumbuh. Jangan sampai gini, iman itu semakin hari makin jenuh sampai kita rontok imannya. Perkembangan kekristianan dulu juga begitu. Perkembangan dari Timur Tengah merasuk ke, merambah sampai ke Eropa. Mereka jenuh dengan agama, lalu mereka lebih percaya kepada filsafat. Setelah mereka percaya kepada filsafat, lama-lama ateis. Bahkan sekarang ini orang sedang jenuh dengan agama-agama, di Timur Tengah perkembangan-perkembangan ateis sangat signifikan. Data yang saya peroleh itu di Mesir sekarang ateis sudah mendekati 13 persen. Kenapa? Orang jenuh dengan imannya, jenuh dengan keagamaannya, lalu cari sesuatu di luar imannya. Dan itu mengerikan. Dan ini jangan terjadi di tengah-tengah kita. Jadi kalau sampai hari ini, ibu bapak di tengah-tengah suasana yang dingin, hujan, tetap datang ke Tuhan. Itu imanmu luar biasa. Amin. Jangan takut hujan. Kalau saudara hujan tidak ke gereja, sesekali perlu datang ke Bali, perlu ke Denpasar. Orang-orang dan pasar itu kalau sedang sembahyang di bawah pohon besar, lalu turun hujan, sembahyangnya jalan terus. Tidak memperdulikan hujan. Saya pikir itu nilai lebih yang bisa kita pelajari dari cara ibadah mereka. Kita ini orang Kristen kadang-kadang sudah pakai sepatu, sudah pakai pakaian rapi, tapi gara-gara gerimis, lalu lepas lagi sepatunya. Iya kan hujan Pak, nanti basah gitu. Terus jemaah saya di Jember, dia punya metode, waktu dia ke gereja naik sepeda motor, waktu musim hujan, dia simpan baju gantinya, itu di bawah jog, di plastikin. Begitu sampai di gereja, dia langsung ke toilet, ganti dulu. Begitu saya ngerti punya kebiasaan itu, saya tunggu di depan toilet. Adi, saya akan doakan kamu. Supaya dalam waktu dekat, Tuhan akan memberimu berkat mobil. Dan Tuhan mendengar kerinduan Adi ini dan mendengar doa kami bahwa seakhirnya Adi dalam waktu dekat punya mobil. Orang yang menghargai hadirat Tuhan, orang yang menghargai kencannya dengan Tuhan, pasti diberkati. Dulu pernah anggota FA saya itu minta izin gini, Pak nanti hari rebus saya izin Pak ya, tidak ikut FA. Loh kenapa? Mau jemput kakak saya datang dari Jakarta Pak jemput ke bandara. Saya bilang begini, kalau you tidak mau FA, ya gak usah minta izin ke saya, cukup memberitahu. Jangan izin, tapi memberitahu. Sebab FA ini kan perjumpaan kita dengan Tuhan. FA itu kencan kita dengan Tuhan. Kalau kamu merasa kencanmu dengan kakakmu lebih penting dari kencanmu kepada Tuhan, lakukan. Tapi jangan minta izin dari saya, sebab saya tidak pernah mengizinkan. Lalu gimana Pak, supaya pada enaknya Pak. Saya enak, kakak saya enak. Gampang saya bilang gitu. Saya akan doakan supaya sore hari itu. Dan pas terhujan teras, dan pesawat tidak bisa lending. Saya bilang gitu. Itu doanya sadis. Dan hari itu betul. Tuhan kasih hujan, gak bisa datang. Besok pagi kakaknya baru datang. Kemis pagi disemput. Dua-duanya aman. Saya bilang gini, Samuel. Apa yang kamu paling butuhkan dalam hidupmu? Kamu punya iman yang luar biasa. Saya yakin dalam waktu dekat kamu akan diberkati. Samuel ini sudah 11 tahun menikah dan tidak punya anak. Lalu kami doakan tahun ke-12 anaknya lahir. Dan Tuhan memberkati. Artinya apa? Tuhan itu melihat iman. Itu bagian yang terpenting dalam hidup seseorang. Kalau syarat diberkati Tuhan melihat-lihat sertifikat. Maka Tuhan melihat sertifikatnya baru kita diberkati. Tuhan melihat iman. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Siap memberi kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati. Orang yang sembronoh, orang yang tidak bersungguh-sungguh tidak akan dapat apa-apa. Lalu kemarin waktu ketemu Samuel di Denpasar saya tanya. Anakmu cuma satu pak. Satu Samuel. Iya pak satu. Satu saja ini sudah musisat pak. Kenapa kamu gak minta dua, tiga, atau empat gitu. Ya enggak lah pak ini usia lilik sudah seperti ini ya. Satu cukup. Ini sudah membuktikan bahwa anak kami adalah anak musisat. Masih SD kelas, waktu itu SD kelas empat sudah bisa main keyboard. Anak ini sungguh-sungguh diberkati. Dan pernikahannya tambah bagus. Karena terlambat punya anak itu kadang-kadang jauh lebih baik. Karena pasangan suami istri itu memiliki pengenalan dan kedewasan yang cukup. Kalau saudara nanti sampai rumah buka, keluaran pasal 24 dan kelima. Banyak orang setelah menikah, tahun itu juga hamil. Itu melanggar firman Tuhan. Sebab bulan madu itu 12 bulan. Jadi harusnya menikah 2023, 2024 baru punya anak, baru hamil. Jadi bulan madu itu katakan 12 bulan. Bukan 2 minggu, 2 minggu itu cuti ke Eropa, ke Jepang, ke Bali. Yang betul adalah 12 bulan. Saya menikah waktu itu bulan April 91, lalu anak kami lahir 93 April juga. Jadi kami sebagai hambatan tepat waktu. Jadi kalau orang sampai beberapa tahun baru punya anak, orang menyebut mandul gitu, itu berkat. Karena kedekatan suami istri jauh lebih baik, setelah anak lahir jauh lebih siap. Orang-orang yang pada tahun yang sama mendadak menikah kemudian mendadak hamil, itu jauh lebih stres. Pengenalan belum seberapa, sudah hamil. Waktu hamil mulai fokus kepada kandungan. Suaminya agak sedikit cuek, itu tambah stres lagi. Gaji suami belum cukup lagi. Itu apalagi. Kadang-kadang ada suami-suami yang mau punya istri, punya anak, tetapi biaya rumah sakit itu gak punya. Itu ngeri-ngeri. Jangan tanya, Pak Tulus punya? Enggak, tapi kan saya hambat Tuhan, saya punya iman. Saya berkata, lip kamu akan lahir dengan cuma-cuma. Jadi waktu Filip lahir di Ambon itu kami gak membayar satu rupiah pun. Waktu anak kami yang kedua, Vina lahir di Bali, tidak membayar satu rupiah pun. Itu iman. Bagian yang kedua, ketiga sekarang saya mau sampaikan bahwa kenapa perwira ini memilih berjalan bersama Tuhan Yesus? Karena dia memiliki tindakan. Setelah Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti kau percaya, maka pada saat itu juga sembul hambanya. Dan dia percaya, dia pulang. Ini namanya tindakan. Coba kita lihat apa yang dikatakan dalam Jakobus pasal 2, ayat ke-26. Sama-sama kita baca, satu, tiga, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau sudah punya iman bahwa perkataan Yesus saja bisa menyembuhkan, maka dia harus berjalan pulang sambil mempercayai bahwa hambanya sudah sembuh. Itu tindakan. Nah kadang-kadang kita ini orang percaya ini kadang-kadang muter-muter saja dengan statement-statement, tapi tindakannya tidak ada. Kalau tidak bertindak, maka kita tidak akan ngalami dan jika tidak bertindak dan tidak memiliki perbuatan, maka imannya didefinisikan sebagai mati. Jadi harus punya tindakan. Waktu Abraham dapat perintah untuk mengorbankan Isaac, dia Isaac yang dibawa, bukan seekor kambing domba, Isaac yang dibawa. Walaupun nanti di tengah perjalanan saat Pesos sudah dekat dengan leher anaknya, Tuhan berkata bahwa ada domba yang disiapkan. Tapi itu tindakan iman. Harus punya tindakan iman. Saat saya masih di Ambon, waktu itu Yayasan punya peraturan bahwa setiap ketua STT harus bergelar S2. Sedangkan di Ambon kami tidak ada program studi S2. Sehingga saya harus terbang ke Surabaya. Kita hitung-hitung ini, kita hitung-hitung gaji saya berapa. Waktu itu gaji saya sebagai direktur di STI Ambon, gajinya 250. Saya sebagai gembala mengambil gaji dari gereja 150, berarti gaji saya total 400. Sekali naik pesawat Ambon Surabaya itu 450, berarti gaji saya penuh satu bulan untuk naik pesawat sekali saja enggak nyampe. Naik pesawat itu turun di jalan enggak boleh, ini bukan angkot. Jadi, wah ini secara teori enggak bisa. Berarti rumusnya adalah lupakan. Itu teori matematikanya. Tetapi caranya adalah ditanyakan sama Tuhan, gimana caranya? Supaya saya bisa tetap kuliah dan tetap ekonomi keluarga jalan, makan minum, jalan terus. Tuhan, kalau dalam minggu ini Tuhan memberi tanda, maka kami jalan terus. Nah, waktu itu ada salah satu tetangga kami dulu sebelum kami pindah ke rumah yang baru. Itu punya toko dan dia jualan es lilin. Es lilin namanya, es lilin. Pembuat es lilinnya baru pulang ke Toraja. Dan pemilik toko ini pernah makan es lilin dari kulkas kami. Lalu dia berkata, ibu pendeta, ibu pendeta ini kan pintar bikin es lilin. Bisa enggak minta tolong? Karena tukang es lilin kami itu pulang ke Toraja. Minta tolong selama dia pulang saja. Itu ibu pendeta yang bikinkan. Kita bikinkan. Namanya Ambon, makan es itu kalau di Ambon, ya pagi, ya siang, ya sore. Ambon ini, ini pukulan salah tiga. Kalau salah tiga makan es jam begini enggak mungkin. Kalau Ambon, jam 8 malam makan es juga oke saja, enggak ada masalah. Jadi, es itu lagu keras maksud saya. Dan lebih, hasilnya lebih tinggi daripada gaji saya tadi. Jadi, selama dua tahun saya kuliah ke Surabaya, pulang pergi naik pesawat. Zaman itu masih ada, kalau IP kita tiga setengah ke atas itu dapat diskon 40 persen. Zaman itu. Kalau naik pesawat 10 kali, yang ke-11 hanya membayar pajaknya 10 persen. Zaman itu. Jadi, tambah diringankan lagi. Dan luluslah saya. Begitu lulus, wisuda tidak punya uang untuk terbang ke Jogja. Lalu saya naik kapal, sayalah wisudawan. Tahun 98, itu wisudawan sebatang kara. Istri enggak datang, saudara enggak datang, semuanya enggak datang. Sekarang enggak ada duit. Tapi lulus itu udah puji Tuhan. Karena kalau 98 saya tidak wisuda, 99 Ambon kerusuhan dan semuanya habis. Rumah kami terbakar, gereja kami terbakar, semuanya terbakar. Jadi, tepat waktu. Tapi satu-satunya mungkin wisudawan yang tidak dihadiri siapa-siapa, itu tulus namanya. Setelah wisuda S3, baru sebagai obat duka di S2, dari Bondowoso kita rombongan. Walaupun undangannya beberapa, tapi ya semua masuk aja, nanti kita atur. Saya ceritakan ini bahwa saat kita dapat suara Tuhan, kita perlu berani bertindak. Saat saudara bertindak, cenderung diketawain sama lingkungan. Saya ulangi, saat kita beriman lalu bertindak, cenderung tidak dipercayai, bahkan diketawain, diletek sama orang-orang sekitar kita. Sebab tindakan itu selalu dianggap kontroversi dengan fakta realnya. Secara teori, saya tidak mungkin kuliah ke Surabaya, tetapi kalau Tuhan berkata, ya dan dia memberi tanda, saya jalan terus. Selebihnya, nanti langkah-langkah Tuhan. Selalu ada keajaiban. Pernah sekali waktu saya belum punya uang tiket pada hari Sabtu, Senin harus kuliah. Eh ada tamu datang ke rumah kepala PLN. Dia menantang saya, Pak Pendeta, saya ini punya pertanyaan tentang eskatologi yang dari dulu sampai sekarang saya bingung. Kalau Pak Pendeta bisa menjawab pertanyaan saya ini, Bapak minta apa saja saya kasih? Wah gitu, wah Pak Simarmata namanya. Wah luar biasa Bapak ini, saya hanya butuh tiket Ambon Surabaya pulang pergi. Wah dia beli gendah, setelah pertanyaan eskatologi itu terjadi. Itu cara Tuhan memberkati. Aneh, hanya menjawab, ya kita ini kan dosen, kalau menjawab begitu kan gak terlalu sulit. Mungkin bagi orang awam menjawab, itu terlalu sulit. Tapi bagi saya ringan, saya ini dosen eskatologi. Ya itu cara-cara Tuhan memberkati. Jadi hari ini percayalah bahwa, kalau perwira ini orang Kapernaum diberkati, tidak mungkin anaknya tidak diberkati. Amin. Ya, yang penting adalah punya keberanian melangkah. Setelah dengar tuntunan Tuhan, jangan gini ya, Jangan melangkah tanpa tuntunan Tuhan, jangan melangkah tanpa suara Tuhan. Itu konyol. Tapi kalau Tuhan sudah bicara, harus melangkah. Kalau gak melangkah, gak jadi tadi. Oke klik bagian terakhir ini yang saya sampaikan pada sore hari ini. Kita akan belajar dari Naaman. Ada banyak pilihan, sorry-sorry, kita mau belajar dari perwira ini. Ada banyak pilihan bagi perwira ini untuk menyembuhkan anak buahnya di rumah. Tetapi perwira ini memilih berjalan bersama Yesus. Dan memilih datang ke Yesus, bukan tabib yang disari, tapi Yesus. Kenapa? Karena perwira ini sudah mendengar tentang Yesus. Dia betul-betul Yesus penyembuh, dia Mesias, dia Nabi yang bisa menyembuhkan. Bahkan dengan perkataannya pun bisa. Jadi kalau saudara mungkin mahasiswa tinggal di sini, orang tua berada di kampung halaman, di pulau lain gitu. Saat sakit atau perlu didoakan, doakan. Saya pernah doa kepada seorang anak yang kerasukan setan di sangir. Menadu paling utara, sudah talaut terus Filipina, kira-kira gitu. Jadi kalau saya pelayanan ke sangir, senderung saya diajak ke pasar Filipina. Jadi awak kapal yang dari Filipina itu seringkali bawa barang-barang, nah itu barang-barang dari Filipina. Saya doa mengusir setan, anak ini sejak sore sampai jam 8 malam nangis dan tidak berhenti-berhenti. Kita usir setan itu dalam nama Yesus, kita belum amin, anak itu sudah diem dan sudah tidur. Artinya perkataan kita lewat apa saja, selama itu kita katakan di dalam nama Yesus, maka akan mengandung kuasa. Yang kedua karena perwira ini memiliki iman, iman timbul dari pendengaran oleh firman. Makanya kalau saya menonton orang untuk mengalami mujizat, nomor satu adalah baca ayat ini. Yang tentang kesembuhan ini, baca ayat ini, tentang kesembuhan ini, baca ayat ini, baca, 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 terus baca, terus sampai timbul iman. Setelah punya iman, jangan lupa harus mulai bertindak. Kalau dua orang pria wanita sudah dewasa membangun hubungan beberapa tahun, ya kalau enggak bertindak, dilamar-dilamar ya sikat orang lain. Jangan nunggu, wah nanti kalau gajinya besar gitu. Saya beritahu ya, waktu mertua saya nanya istri saya, nanti kalau kamu nikah dengan tulus ini dikasih apa? Dikasih 30 hari per bulan dan 31. Jaminannya apa? Jaminannya tanggal 1 sampai 31. Tanya istri saya sampai hari ini dia tidak pernah kelaparan, hanya gara-gara menikah sama orang desa. Apalagi mertua saya itu berdoanya supaya dapat jodoh orang desa, dapat sekarang ini. Di usia yang ke-55 saya pulang kampung dan tinggal di desa, ya makanya tangan saya ini agak kasar sedikit ya, karena tiap hari ngarit Pak ini. Tapi begitu lihat kambing beranak, lihat domba beranak, apalagi domba ini domba teksel punya, jadi harganya agak beda lah gitu ya. Jadi kalau domba biasa harganya dewasanya 1,2, kalau teksel kan harganya 3,2, ya bedanya 2 juta sendiri per ekornya, jadi agak berbeda. Jadi cara memperlakukan kambing domba teksel juga agak berbeda dengan domba yang biasa. Cara makannya beda, konsentratnya lebih banyak kalau yang teksel, kalau yang biasa konsentratnya lebih sedikit. Saudara ini anak Tuhan, amin. Kalau perwira kepernam saat jadi perhatikan, apalagi saudara anaknya, beritahu sebelahnya, kamu itu anak Tuhan. Terima kasih.